Terima kasih yang masih bersama kami di seputar Bandung, Reh Malam Pemirsa. Peringatan Hari Santri Nasional Tingkat Jawa Barat di Gedung Sate Kota Badung tidak hanya dihadiri para santri, tapi juga masyarakat lintas agama. Pemberian bantuan bagi para santri, disabilitas pun mewarnai kegiatan yang digelar selasa 22 Oktober 2024 tersebut. Peringatan Hari Santri Nasional Tingkat Jawa Barat digelar di halaman Gedung Sate Kota Bandung Selasa 22 Oktober 2024. PJ Gubernur Jawa Barat mengungkapkan Hari Santri bukan hanya untuk umat Islam saja, tapi seluruh masyarakat. Karenanya masyarakat lintas agama pun dihadirkan dalam kegiatan tersebut. Mereka diantaranya Felicitas dan Beni, suster dan frater yang bertugas di Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat tersebut ingin agar kerukunan umat beragama tetap terjaga. Selamat mencari. Selamat mencari. Selamat mencari. Selamat mencari. saya ikut ambil bersama dengan harapannya dengan harapan saya sebagai seorang salon berumunan beragama di Indonesia tetap berjaga seperti yang sekarang dalam kegiatan tersebut BEI pun memberikan bantuan kepada beberapa santri disabilitas salah seorangnya yaitu Zainal Arifin yang mengungkapkan rasa syukurnya atas perhatian dari pemerintah selama ini selama ini kan kongres kami sudah catat juga di kemenang ke paten Alhamdulillah untuk pemerintah sendiri sangat support terhadap adanya pasantin teranai itu yang teranai itu kemarin kan habis mengadakan acara-acara habis sudah itu dari pemerintahan hadir Alhamdulillah BEI pun menuturkan setiap santri berpeluang untuk maju asalkan mau bekerja keras pihaknya pun terus mensinergikan KDEKS dengan perda pesantren agar tiap pesantren memiliki produk unggulan dan berhasil secara ekonomi Budi Hartati Bandung TV terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!